Hai assalamualaikum lur ketemu lagi bersama Gunung Borang channel baru mohon didukung ya lur ya di sini kita akan bahas tentang eh penyemaian bibit borang gimana caranya agar cepet tumbuh subur cepet tumbuh tunas kedua kita akan bahas mulai dari awal salah satunya yang dilakukan adalah menggunakan media yang poros jadi total yang satu menggunakan media yang poros itu bisa menggunakan sekam bakar dan tanah humus sedikit setelah tunas itu muncul baru kita pupuk kompos yang sudah di fermentasi Hai pastikan pupuk kompos itu sudah di fermentasi dan sudah matang dan dosisnya sedikit saja lur setelah tunas dikompos setelah itu untuk tiga hari sekali digunakan pupuk semprot itu itu semprot itu bisa pupuk NPK daun atau merek-merek yang lain cuma dosis rendah ya lur ya begitu dengan tetap penyiraman setiap sore jangan salah lur ya setiap sore tetapi tetap melihat kondisi suhu tanah yang yang penting lembab lur gitu ceritanya lur dari sumber arum kecamatan dander Kabupaten Bujonegoro melaporkan Hai mungkin itu sedikit cerita bila itu dilakukan dengan teratur yang penting tanahnya lembab pupuk kompos tercukupi pupuk daunnya tercukupi nutrisi tanaman porang ini akan tercukupi maka akan muncul tunas kedua dengan pupuk ini yang teratur komposisi yang pas tak lupa sinar matahari yang cukup lur dimana fungsinya sinar sinar matahari ini untuk berfotosintesis tanaman ini dimana kalau nutrisi cukup sinar matahari cukup tunas kedua cepat tumbuh lur cukup satu bulan muncul tunas kedua tak lupa lur untuk dari biji ini ini yang digambar tanaman dari biji spora biji bunga ya jadi itu bijinya disemai dulu lur bukan langsung ditanam di polybag karena kalau ditanam di polybag itu akan lama sekali lur ini tanahnya ya tanahnya tetap lembab Hai setelah disemai nanti cara penyemainya saya bisa buka-buka di video saya cukup sekian lur ya Ketemu lagi Kapaner hai 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 Hai